mulai nge-breakdown problem di musik indonesia itu apa aja sih jadi ada banyak lah sebenernya mulai regulasi apa segala macem salah satu yang paling kena di gue adalah kenapa label itu selalu artis yang sukses atau yang berhasil itu cuma satu secara komersil gue mulia mengundurkan diri pasti udah ngakir, jadi gue gak punya isjasa pun gue gak pernah ngelamar kerja jadi semua pekerjaan gue itu gue selalu di-offer IP ke gue mungkin kalo bisa dibilang 2,1-an 2,2 jadi kalo misalnya stigma itu dan gue dari daerah dan dengan latar belakang ekonomi gue yang cukup lemah nah disitu gue belajarlah dari waktu itu sempet referensinya adalah Marvel gimana caranya bikin Iron Man nya siapa, Captain America nya siapa jadi ketika gue punya fish, fish bisa ngorbitin India, India bisa ngorbitin lomba sir, lomba sir bisa ngorbitin selanjutnya gitu CEO Talks hari ini barengan sama CEO dari SunEater kita punya Mas Kukuriza yes, gimana kabarnya Mas hari ini? baik Alhamdulillah, terimakasih sudah jumpa mantap wah gila sih, ini kemarin aku sempet nonton di M-Blog ya acaranya luar biasa sekali gitu kan tapi kita ngomongin hari ini sebagai CEO dari SunEater kalo boleh tau Mas, jadi untuk SunEater sebagai label berarti artis sekarang ada siapa aja nih Mas? lumayan banyak oh udah banyak sekali ya ada V, Sindia, Muntra Futura, Agatha Priscilla, Lomba Sihir, yang terbaru mungkin ada Grizzly dari Sido Arjo ada Nartok dari Medan, rapper oh Nartok tuh di SunEater ya? SunEater wah gokil, baru tau nih kita nih gila ternyata expand banget nih dalam beberapa tahun kebelakang aku selalu mikir kayak SunEater tuh kayak labelnya anak genzi gitu it is a label of a generation jadi kayak isinya adalah unek-unek anak-anak muda gitu kan tapi boleh ceritain gak Mas? especially buat sebagai seorang CEO dari SunEater ya SunEater itu apakah sebuah label? apakah sebuah brand? apa sih sebenernya itu? kita nyebutnya perusahaan musik aja sih perusahaan musik company yang kita selalu berusaha bikin inovasi di industri nya karena kan inovasi tuh terkesan jadi musuh dari industri musik ya makanya kita coba lihat apa sih yang harus di solve dari problem-problem industri musik gitu kita sih punya beberapa ide bahwa musik musician itu makin terfragment lah industri musik itu jadi kita gak cuma bisa hanya nge-release satu artis aja tapi bahwa kita harus bisa nge-replicate itu ke beberapa region atau genre makanya SunEater itu jadi multi-label oke ya makanya kita support GDAS hardcore punk label dari Bleetat kita yang akan launching itu satu label untuk content creator sama Japanese culture wow oke jadi SunEaternya itu ibaratnya jadi payungnya gitu ya? jadi holdingnya ya itu yang multi-label satu lagi solution lebih ke unit bisnis industri musik kayak kita ada strategy partnership sama production house kita ada music publisher jadi buat temen-temen ekosistem kita itu nanti bisa di support oleh unit bisnis kita juga gitu i see wow ini jadi mungkin ini kalo sebuah label independen di tahun 2024 tuh seperti ini kayaknya ya? kayak udah gak bisa kayak jaman dulu lagi kali ya masnya? sebenernya ini karena kita belajar bahwa gue menganalogikan industri musik tuh kayak reformasi lah ya ada masa reformasi dimana ada musuh bersama di industri musik pun dulu kan ada kejadian bahwa major label versus musisi independen kan nah setelah sekarang banyak musisi independen yang menguasai top 40 atau chart kan harusnya terjadi penyesuaian juga kan dimana musisi independen harus sadar bahwa apa sih yang dulu dilakukan oleh major label yang harus kita lakukan sendiri oke kadang kan musisi independen gak sadar bahwa ketika memilih jadi independen ada banyak service yang harus dilakukan atau kewajiban yang dilakukan nah itu yang kita breakdown dan ternyata banyak ya yang harus kita lakukan nah itu kita berusaha urat satu-satulah oke oke makanya kita invest di musik publisher di production house gitu jadi ada beberapa hal yang karena musik hari ini tuh gak cuma sekedar rilis musik oke pressure nya musisi tuh banyak kayak harus bisa basic songwriting untuk bikin lagu basic copywriting untuk bikin lirik karena Gen Z tuh lirik banget lirik ya basic ngedit video harus ada tuh ya karena kan kadang musisi independen harus ngelakuin semuanya sendiri kan bener juga sih ajarannya iya kan kita ala tim kita gitu ya iya tanpa sadar kita ngeribetin diri sendiri nah jadi beban itu di saniter kita pikir bahwa oh yaudah kita coba bagi di within our family lah jadi musisi terkadang emang harus fokus bikin musiknya nah kita support secara activity nya mau bikin creative idenya kevinya campaign nya atau bahkan merchandise nya gitu wow gila kalo boleh tau gak sih mas Kuku ini pas masih kecil udah mimpi mau menjadi seorang boss label gak sih? enggak kan gue baru banget di musik oh gitu ya saniter adalah terutama kali gue terjun di musik wow boleh ceritain gak historinya mas Kuku dulu ngapain? gue lahir besar di Surabaya terus gue suka nulis jadi sempet dapet beasiswa nulis sebenernya sastra Indonesia tapi detik akhir gue memilih untuk ngikutin jejak kakak gue sebagai mahasiswa desain oke jadi gue sekolah kuliah desain di Bandung di sini rupa jurusannya keramik wow keren ini lumayan beda jauh juga iya nih dari musik main jauh nah terus di tahap akhir gue suka banget sama urban design tata kota wilayah rencana tata ruang wilayah hal semacam itu lah arsitektural oke nah gue sama temen-temen bikin kolektif namanya house the house terus kita bikin banyak event lah di Bandung waktu itu bantuin mas Emil juga dari Tuan Kamil waktu itu masih di urbani wow citek ya sebelum dia maju terus kita bikin festival makanan namanya keken di Bandung jadi emang beberapa aktifasi yang terkait perkotaan oke awalnya dari situ tuh iya singkat cerita terus pindah Jakarta langsung join Nike terus bikin bajak Jakarta kalo sempet inget bajak Jakarta iya ingat kita sangat ingat tuh ya ya mungkin yang mempupelerkan lari pada saat itu ya iya jadi bajak Jakarta itu ngelanjutin dari acara festival makanan gue keken tuh reclaim the street eat nah makanya dari ide tersebut muncullah ide bajak Jakarta i see dari bajak Jakarta terus gue join Philip Morris megang direct communication marketing ada Sondre Nalin ada handle waktu itu ada support Mas Adi Darmawan Mas Anton Ismail Ariana Revin ke lebih banyak ke genre-genre ini lah iya terus sempet pindah ke kolektif Double Deer oh Double Deer iya dari situ terus 2019 bikin Sun Eater baru 2019 itu ya bener-bener Sun Eater itu dibentuk jatuhnya wow tapi itu rich banget ya historisnya jadi ibaratnya dari pas kuliah desain abis itu lanjut lagi event-event perkotaan iya lanjut lagi ke mungkin jadi pelan-pelan tuh abis itu masuk tuh musik-musik Soundre dan lain-lain dan gak pernah departemen yang sama gue oh maksudnya gimana tuh? di Nike tahun pertama event tahun kedua retail oh ini gue megang retail South East Asia oke terus Philip Morris pertama kali tuh communication dari communication influencer community tahun berikutnya digital content oh beda-beda jadinya gua sempet bikin kubikel kalo pernah tau kubikel? tau ya oh itu nah ini nih hal-hal yang mungkin gua belum tau sebelumnya gua cuma tau kayak Sun Eater ternyata historinya tuh panjang gitu sampe bisa membuat sebuah label atau mungkin sebuah perusahaan ini iya nah akhirnya gua berpikir 360 kan karena gua ada experience retail experience apa jadi emang gua bikin unit bisnis di musik tapi bukan dari orang yang istri musik karena gua point of view nya emang bener-bener secara 360 kan wow ini kalo aku ngeliat mas Kuku ini lebih ke generalis ya iya jadi berarti semuanya tuh tau gitu tapi mungkin untuk kalo yang dalam tuh namanya apa ya spesialis ya kalo menurut mas Kuku untuk anak-anak kemudian jaman sekarang mendingan kayak mas Kuku yang generalis atau spesialis ke satu aja terus kayak langsung ditajemin gitu sebenernya dua-duanya bisa sih selama dia passion aja karena kadang kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita gak gak passion kan sebenernya jadi emang emang baik lagi sesuai ke karakter masing-masing aja sih oke karena ada tipe yang kayak gue yang kayak dicemplungin ya langsung fast learner aja langsung belajar mau gak mau harus belajar kan bener-bener ada juga yang ada yang sukanya ke satu aspek doang gitu kan sebenernya kurikulum itu pun terjadi di berbagai negara juga ada yang memilih untuk dipaksa fokus jadi spesialis dan generalis dan tetap-tetap semuanya juga bisa oke oke jadi tergantung ya kita sukanya apa dulu iya bener kalo emang sukanya belajar kalo mau mencoba hal baru terus-menerus kayaknya aman gitu ya menjadi generalis tapi kalo misalnya mau di satu bidang juga gak masalah betul oke kalo kita balik lagi ke saniter mas jadi di 2019 itu apa yang membuat mas kuku bilang kayak oke kayaknya gue mau di musik aja nih full gitu bikin sebuah perusahaan musik ada yang nonton youtube oh apa tuh karena apapun yang musik jadi gue tuh suka bekerja di malam hari kan dan gue ngerasa enjoy banget nonton live music jadi gue suka ngulik suka membayangkan ngedesain sebagai stage director dan segala macemnya oke jadi oh ternyata gue suka banget lagi di industri musik kayaknya gitu terus akhirnya gue punya plan untuk bikin gue selalu punya ada tiga artikel sebenernya yang men-trigger gue bikin saniter yang pertama adalah bisnisnya Radiohead itu kan sekreatif banget gak ada yang pernah bisa nge-breakdown bisnisnya Radiohead Radiohead ini ban? ban Radiohead UK iya UK nah ada satu jurnalis dari The Guardian yang berusaha nge-breakdown dan PT-nya Radiohead itu ada dua puluhan buset jadi emang mereka bener-bener rapih secara bisnis modelnya oh gitu dan mereka dipegang oleh akuntan publik juga gitu jadi dan kayaknya dua dari empat member ekonom deh kalo gak salah jadi emang Radiohead itu sangat rapih menjalankan bisnisnya dan gue mulai berpikir bahwa oh kayaknya bisa deh ini harusnya Indonesia seperti ini oke terus kedua itu artikel mengenai salah satu investment terbesar alfabet grupnya Google itu ke industri musik jadi dia bersama venture capital dan satu lagi Interscope Records bikin satu unit musik namanya United Masters oh United Masters iya itu trigger gue kedua karena Google aja salah satu investment terbesarnya ke industri musik gitu berarti industri nya gede banget nah yang ketiga jelas waktu itu gue 2019 masih rame-ramenya Etihad Rising lah jadi ada satu artikel di Forbes kalo gak salah yang nge-breakdown dan gue selalu penasaran kenapa mereka gak pernah nyebut sebagai perusahaan musik kan mereka nyebutnya selalu media company ah oke jaman sekarang tuh kayak gitu ya label atau mungkin kayak perusahaan musik yang punya artis gitu-gitu mereka jadi media company juga sekarang ya enggak juga cuman Etihad Rising yang oh ADA Rising pada saat itu yang publicly ngomong bahwa mereka oh i see itu yang buat gue nge-breakdown untuk akhirnya gue mulai nge-breakdown problem di musik Indonesia itu apa aja sih jadi ada banyak lah sebenernya mulai regulasi apa segala macem salah satu yang paling kena di gue adalah kenapa label itu selalu artis yang sukses atau yang berhasil itu cuman satu secara komersil hmm berarti kan bukan artis bukan labelnya yang berhasil tapi artisnya yang bagus ya kan betul iya kan karena kan akhirnya membuat gue berpikir bahwa unlocking monetization faster and bigger karena kalo misalnya gue bisa nge-release artis A berarti kan artis B gue gue udah punya learningnya harusnya gue bisa merilis lebih cepat dan lebih besar revenue-nya betul gitu juga seterusnya nah disitu gue belajar lah dari jadi waktu itu sempet referensinya adalah Marvel gimana caranya bikin Iron Man-nya siapa? Captain America-nya siapa? jadi ketika gue punya Fizz Fizz bisa ngorbitin India India bisa ngorbitin Lomba Seer Lomba Seer bisa ngorbitin selanjutnya gitu jadi secara cycle tuh bener-bener terinspirasi dari pop culture kita iya 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 gimana Aichi Roda bikin One Piece gimana Bob Iger bikin Disney waktu itu jadi emang udah dari awal emang nge-build IP aja i see iiii karena kalau kita tadi set 80% revenue dari artis mostly dari artist activities either manggung offline atau terkait rilisan album oke nah sedangkan kalau misalnya ya waktu itu pas kita punya anti tesis itu tesis seperti itu gak sengaja sih setahun kemudian musibah datang kan which is covid gitu akhirnya plan yang kita punya di accelerate aja ke digital karena kan nih mau gak mau kan sebenernya kalau covid membuktikan bahwa artis itu gak bisa pure mengandalkan revenue dari manggung kan betul ya disitu dikasih tau tuh bahwa ternyata oh iya iya bisa loh terjadi situasi seperti ini gitu dimana revenue terbesarnya seorang musisi itu panggungnya ilang tiba-tiba gitu kan iya iya bentar mas ngobi dulu lu pada ngebull kan pala lu kan gua juga sama sama wah gokil wah gokil ini best nih gua suka banget nih seru banget gila ngedengerin mas kuku ngobrol tuh seru jadi kayak tadi dibilang ya kalau yang aku dapet juga tadi jadi dalam sun eater itu ibaratnya ini ada IP-IP yang bisa saling satu sama lain bisa saling apa ya mengorbitkan satu sama lain gitu kan ya jatohnya ya kayak tadi kalau ngeliat dari avenger gitu kan siapa kapten amerikanya Iron Man nya gitu-gitu jadi di tahun 2019 itu semua udah dikonsepkan berarti udah udah ada gua nyari Iron Man nya oke nah pada saat itu siapa berarti Baskara waktu itu Baskara tuh itu yang jadi head of apa ya jatohnya itu yang jadi ujung tombaknya lah gitu untuk masuk ya ini kita ngobrol bareng kayak bahas gua punya plan sebenernya kan balik lagi plan itu kan asumsi ya belum tentu ter validasi kan sebenernya terus kita diskusi jadi dan dia sepakat oh kayaknya bisa nih kita jalanin bareng segala macemnya yaudah akhirnya kita jalan saniter saniter udah ada sebelumnya oke Baskara yang yang punya gitu dengan waktu itu banyak bantuin sebagai kreatif studio lah bantuin musisi sebenernya akhirnya yaudah kita jadiin label plus-plus lah ya kita jadiin pesan musik yang seperti yang kita design akhirnya jalan lah dengan sebenernya lulisan pertama saniter adalah Hindia oke walaupun kita udah punya Nevis as a roaster atau manajemen tapi rilisan pertama itu evaluasi oh malah disitu tuh awalnya ya rilisan pertamanya rilisan katalog pertama kan label pasti ada rilisan pertama siapa sih gitu betul oh i see abis itu lanjut lagi terus gimana caranya saniter sendiri milih kayak oke ini kayaknya artis yang bagus tuh seperti ini atau mungkin ini yang mungkin akan relate sama artis stars kita yang lain sebenernya akhirnya balik lagi ke gak bisa variable itu gak bisa template ya sebenernya ya karena kan kadang kita sesuai kepentingan bisnisnya cuman kita mungkin yang kita lakukan di saniter adalah kita nge-define marketnya dulu juga hmm 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 ketika market udah jenuh juga pasti agak susah untuk nge-push musisi kan sebenernya ya misalnya kayak hmm yang kalo lagi ternya folk folk semua kita juga ngapain juga jadi kita ngeliat marketnya mana yang kira-kira potensial untuk kita penetrate terus berikutnya ya basic digitalnya harus bagus intunya bagus itu cuma cukup template lah sebenernya musiknya harus bagus kita harus suka itu kan jawaban semua label kayaknya iya tapi ada dua poin yang kalo gue pribadi yang gue liat adalah satu brand development sama brand building sama community development hmm karena itu yang membuat karena menurut gue the future music industry harus ada dua itu oke oke itu brand building sama community development community development community itu berarti pendengarnya itu harus kuat kah atau gak dia sering ngobrol sama audiensnya oke ngasih fan service oke attach apa audiensnya sama dia oke karena menurut gue the future is independent artist hmm dan menurut gue musik makin fragmented jadi makin susah untuk bisa ngorbitin color switch sebenernya iya karena mungkin akan semakin banyak musisi kecil dalam jumlah jutaan daripada musisi besar tapi ratusan gitu ya itu boleh di cut tuh ya nah itu bener tuh itu tuh itu gue setuju banget tuh karena karena aku kan dari radio mas radio dulu satu artis itu di orbitin yaudah kayak gitu semua gitu kan kayak melayu melayu semua boy band boy band semua format itu kayaknya udah udah gak bisa lanjut lagi sekarang karena kita semua udah punya playlist-playlist kita sendiri gitu kan iya sebenernya logika ekonomi aja kalo dulu musisi gak banyak ketika diterjunin ke market jadinya value nya tinggi kan kalo sekarang semua orang bisa ngerilis musik jadinya value nya lebih turun daripada sebelumnya kan jadi supply and demand iya paling susah adalah scale up dari small ke medium lah misalnya kalo mal listener dari nol mal listener ke sejuta mungkin itu susah mungkin itu lebih mudah mungkin dari 1 juta ke 5 juta mungkin gitu karena yang paling mahal itu beberapa hal ngomong discoverability kan hmm karena kita namunin ah musisi ini bagus tapi kok kenapa gak gak banyak gak naik ya iya segala macem gitu padahal mungkin kalo dulu ya musisi bagus gampang banget untuk kita push gitu oh bener makanya buat gue ngomongin sustainability ya dia harus bisa ngobrol sama community nya oke terus yang kedua brand building karena lebih mudah untuk kita brand building tuh dia tau merchandise nya kira-kira kaya apa bahwa ngomongin brand itu kan gak cuman ke evi ya liriknya positioning dia strateginya jadi buat gue karena brand building mungkin bisa jadi equal dengan dia semi entrepreneurship hmm karena buat gue akan jauh lebih mudah untuk ngomongin bisnis kreatif strategi untuk sama dia gitu iya iya wah ini dua hal yang yang cukup apa ya ini cukup sangat penting lah ya kalo di matanya mas kuku gitu tapi gimana untuk musiknya itu sendiri atau mungkin karyanya itu sendiri seberapa penting kah itu juga harus bagus atau mungkin resonate ke orang-orang yang mendengarkan penting kalo produk kita metric utama tetap lagu oke karena mau komersialisasi pasti dimulai dengan hits hmm ya kan kalo komersialisasi dulu dilakuin baru hits nya gak akan maksimal hmm jadi buat kita itu udah paling basic fundamental oke makanya selain lagu yang bagus attitude apa segala macem hal yang mungkin kita perhatikan juga adalah dua hal tadi itu sebenernya oke ya karena kan kalo ngomongin komersialisasi pasti kita berpikir hmm ada pot ada ada potensi backfire gak dari sisi sosoknya terus dia apa genuine gak karena hmm dia harus genuine sama liriknya sama musiknya karena kalo gak susah musisi hari ini tuh karena menyanyikan lagu yang sama kan hmm kalo dia liriknya ngomongin lingkungan tapi dianya gak peduli lingkungan hmm hmm akan gak kemana-mana juga itu pasti gitu iya 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 jadi practice what you preach ya jadi kalo misalnya yang dia lakukan itu harus sama juga atau sejalan lah dengan brandnya sejalan juga dengan lagunya gitu ya iya dan audiens udah bisa bedain kok hmm audiensnya udah bisa bedain mana yang product placement mana yang engga hahaha hahaha pasti udah selainnya musik pun gitu udah pasti bisa bedain wow iya iya jadi mungkin sebagai musisi memang musiknya it's still the number one product ya tapi memang jangan lupa juga antara dua hal tersebut karena disitulah mungkin musisi itu bisa sustain itu bisa hidup gitu ya iya iya dan apalagi di Indonesia mereka ngeliat visual banget hmm misalnya kayak willy gitu gue kasih eh will ada musisi baru nih dari kota A gitu hmm kadang respon orang langsung liatnya Instagram ah bener padahal kan harusnya ngeliatnya Spotify ya berarti musiknya dulu iya musiknya dulu yang didengerin kan betul eh musiknya kayak gimana sih gitu iya iya tapi orang kadang ngeliat oh dari visualnya musiknya bisa menggambarkan kayak gini deh hmm jadi kadang sebagai musisi dan public figure itu gak bisa dipisahin gitu loh di Indonesia oke iya karena itu secara industri jadi kayak saling terkait kan hmm kalo diluar kan gak musisi ya pure gue bisa hidup dari musisi dari musik gue bisa gitu kalo di Indonesia kan gak bisa iya hmm itu makanya ada product placement ada apa segala macem kan betul gak kebayang John Mayer kayak promosi eh obat herbal gitu misalnya hahaha gak mungkin kan di sosmednya gitu betul 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 wah ini nih ya mungkin untuk musisi ya up and coming musicians ini juga sesuatu yang bisa kita pelajarin juga especially gimana caranya tadi tuh karena itu yang susah kalo menurut Mas Kuku juga kalo misalnya ada anak muda mau jadi musisi sekarang juga gitu bapak ibunya belum tentu mensupport gitu kan kayak wah musisi mau makan apa nanti gitu kalo menurut Mas Kuku dengan statement seperti itu seperti apa? hmm sebenernya kayaknya mungkin udah mulai usang kali ya gue jujur jarang mulai menemukan anak muda yang hari ini gitu gue ketemu banyak musisi baru yang orang tuanya masih berpikir seperti itu karena mungkin sebenernya dengan akses teknologi dan ngeliat banyak study case gitu apalagi dengan fenomena naiknya content creator gitu kan semua orang kayaknya sekarang trader dan musisi pengen jadi content creator gitu jadi buat gue tapi tetep pesennya sama terus aja bikin musik sebenernya karena gak tau sih gue tipe orang yang melakuin orang yang gue suka gitu melakuin sesuatu yang gue suka kadang ada orang gitu ngobrol sama temen gue teguh dia ngomong orang itu kebagi dua ku ada yang profesional dan passionnya itu beda ada orang yang profesional dan passionnya satu gitu dan gue prefer yang kedua gitu karena gue hanya melakukan apa yang gue suka sebenernya oke jadi gue mungkin orang lain bilang gue workaholic tapi buat gue ini passion gue aja gitu jadi tetep ngelakuin yang gue suka dan gue 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 di kuliah enggak kuliah mengundurkan diri pasti udah ngakhir jadi gue gak punya istri jasa pun gue gak pernah ngelamar kerja jadi semua pekerjaan gue itu gue selalu di offer IPK gue mungkin kalo bisa dibilang 2,1an 2,2 jadi kalo misalnya stigma itu dan gue dari daerah dan dengan latar belakang ekonomi gue yang cukup lemah entrepreneur adalah bukan opsi tapi keharusan jadi gue kejar aja terus makanya gue cuma kerja di company itu kayak hanya belajar tujuannya jadi gue udah 2 tahun 2 tahun maksimal 3 tahun 2 tahun 2 tahun nah itu gue langsung bikin saniter kan jadi buat gue datang dari daerah dari Sidoarjo terus kuliah di Bandung dan kerja di Jakarta emang kejar aja terus apa yang lo suka gitu walau dipikir-pikir sekarang kayak wah bodoh juga ya kenapa gue harus cabut dari tempat-tempat yang gue udah udah established gitu sebenernya ya kan secara karir pet juga bagus gitu tapi ya dan gue gak menyerang maksudnya dipikir-pikir hari ini gue gak menyesal banget gitu karena banyak lah yang bisa gue syukurin ternyata oh proses development gue mungkin gak akan bisa secepat ini kalo misalnya gue dulu masih bekerja di salah satu company itu ya gak mungkin juga maksudnya dari semua yang udah dikeluarkan Mas Kukup sekarang pun gitu kan jatuhnya itu juga sangat impactful bukan cuma secara angka uang ya tapi juga kayak secara musisinya produknya what you made itu impactful banget sama banyak orang gitu di luar sana dan itu yang mungkin kita melihatnya kayak luar biasa sekali gitu kan dari luar nah tapi pastinya kan Mas Kuku masih banyak nih challenge-challengenya gitu masih banyak obstacle-obstaclenya gitu kira-kira kalo sekarang obstacle-nya apa tuh? apalagi sebagai sebuah perusahaan musik independent industry musik belum gede sama sekali itu obstacle-nya gak segede batubara gitu bahkan film aja mungkin bisa dibanding lebih gede film mungkin ya ini my opinion aja ya kayak hip-hop aja hip-hop masih skala community belum skala industri dalam in term of number ya kalian kacamata gue gitu kayak dulu kan sempet ada jamannya backcraft negara ngebagi subsektor industri kreatif itu ada banyak lah ya belasan gitu dan gue yakin semuanya berdasarkan sama film eh sama musik sama musik tapi kenapa revenue-nya gak gede juga gitu ya kan? maksudnya kalo segede itu berarti kan musik sih gak harus ngandelin revenue dari manggung dong ya kan? karena utilisasi lagunya kepak jalan nyawa jalan segala macem hak songwriter jalan ya kan? bener 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 nah makanya di luar saniter gue bikin musikon karena untuk salah satunya adalah eh jangan lupa bahwa kita tuh harus ngegedein dulu kuenya gitu isu musiknya gitu iya bener karena kayak misalnya brand brand mau ngajak musisi pasti top of man mereka ah musisi egois suruh diatur ah musisi begini jadi gak salah juga kadang emang attitude si musisinya juga yang membuat stigma itu muncul gitu iya iya nah macam itu kan akhirnya membuat sumber revenue juga potensinya juga semakin mengecil kan karena seharusnya kolaborasi musisi dengan non industri musik itu semakin luas gitu 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 jadi ibaratnya gimana cara membuat kuenya itu jauh lebih besar gimana cara itu menguatkan industri nya itu sendiri iya misalnya kayak musisi mungkin mungkin gue bisa dalam konteks gue kali ya India, Fish, Lombasir gitu pasti kotanya yang ngundang itu itu lagi iya kan? 280 juta penduduk Indonesia loh iya negara kita disebut negara 100 juta dollar sama big 3 di global iya karena potensinya kalo kalian sadar bahwa musik company global tuh masuk ke Indonesia agresif banget billboard lah instagram ads lah berasa kan itu aja gue gak yakin pihak kita lokal sadar bahwa kita tuh lagi di dipenetrasi nih sama luar gitu seharusnya kita sadar bahwa harusnya kita udah curi start duluan gitu iya kan? kayak kita makanya gue bikin saniter konser di Bali kenapa? karena gue mau fokus di Indonesia Timur karena kan gue bikin back end terus kita liat heat map nya merchandise karena kan gue overlay data kan data panggungan, merchandise, dan tawaran manggung itu gue overlay jadi demand gue dari dimana nah salah satunya adalah di Bali dan Makassar waktu itu jadi tahun ini gue bikin di Bali tahun depan here come the sun tuh mau gue bikin di Makassar kan gue gak mau bikin di Jakarta oh kenapa tuh? iya udah banyak karena gue mau fokus penetrate market baru kan baik lagi kalo mau mau mengkomersilkan Indonesia berarti kan lu gak bisa ngomongin 5 kota besar doang dong betul iya kan? jadi emang keliatan tuh ya berarti secara data tuh memang dibaca banget nih ya mas ya tau gue data driven banget data driven banget gitu ya ada heat map nya terus juga tau kayak tempat dimana itu di penjualan gitu kan semua tawaran manggung gue catet bahkan yang ngambil atau engga karena akhirnya gue tau demand kan karena akhirnya ada pattern nya quarter 1 frekuensi tawaran banyak dari mana quarter 2 quarter 3, quarter 4 wah gila ini harus mulai nyatet ya gitu hahaha nyatet nih emang banyak nih ya jadi ya mungkin itu hal-hal sepele gitu ya tapi itu pun di record biar akhirnya juga bisa digunakan lagi sebagai senjata kita gitu sebenernya paling basicnya adalah know your audience ya kan? mungkin kalo si gue sangat salut dengan Mas Joey dengan Maliknya gitu dia know your market adalah oh behavior nya seperti apa dia bikin kerja sama-sama perfume kenapa dia tau pasti kadang kan kita kayak reading the wave eh artis A bikin apa bikin ikut juga gitu nah makanya kita bener-bener harus tau pasti market kita seperti apa dimana berbicara seperti apa kita masuk kesana gitu oke wah ini seru nih basic marketer saja sebenernya iya 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 know your audience ya tadi ya apalagi ke community tadi itu ya kan juga kan if you're an artist brand building community community is also knowing your audience juga gitu kan dan tadi juga kalo ngomongin tentang Indonesia Timur berarti itu the next frontier kali ya untuk bisa masuk ke Indonesia yang mungkin belum terjangkau sampai saat ini gitu ya iya 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 maksudnya kalo gue reset kalo mau terbang ke timur pasti transit Makassar oke iya kan berarti gue harus punya strategi partner di Makassar dong untuk keluarga timur iya hal semacam itulah yang iya iya logika maksudnya kita di saniter berfikirnya kesana gitu emm Kalimantan maksudnya kita ketika mau penetrate kan gak gak murah juga kan dan gak mudah juga kan mau gak mau kan kita harus berfikir strategis iya dengan kita yang masih bootstrap maksudnya dengan ee bisnis yang kita punya kita harus berfikir efisien juga hmm mana sih yang duluan kita lakuin gitu iya iya dengan resource yang kita punya gitu iya 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 bener dan itu ya mungkin itu ya yang ya coba dulu lah yang satu dulu abis nanti baru lanjut lagi mungkin ke kota-kota lain iya ke daerah-daerah lain iya maka kita belajar release Drizzly gitu dari Sidoarjo bantuin Nartok gitu di Medan gitu kan iya iya dipikir-pikir kayak belum tentu kita tahu pasti penetrate disana tapi kita sama mindsetnya emang belajar juga iya jangan pernah merasa paling udah ngerti juga gitu jadi ngobrol sama Nartok oh genre hip-hop tuh penetrasenya seperti apa oh gak bisa digital dulu art fisik dulu art sutur dulu jadi success story kita yang di Jakarta atau di sanitar itu udah gak bener-bener bisa di apply for everyone juga gitu iya kita tahu konteksnya kayak lomba sihir bahkan lomba sihir vis dan India itu udah beda banget mungkin orang ngeliat bahwa oh marketnya gitu ya sama gitu itu udah beda banget sangat beda jadi kayak Hindia ada avatarnya sendiri vis ada avatarnya sendiri kan mungkin demografik sekarang gak terlalu relevan ya kita bikin psikografiknya psikografiknya jadi dia kayak lomba sihir itu bisa jadi yang beli tuh banyak ditemenin sama orang tuanya oke itu tuh yang bisa jadi gak kejadian di vis dan Hindia gitu oke jadi udah mulai udah keliatan banget gitu iya 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 makanya nanti merchandise nya melembasi lebih aksesorisable iya kan lebih banyak gimmick-gimmick aksesoris bikin bando kemarin kan udah 2 jam dulu bikin bando iya bbt karena kita tahu untuk nge-trial demand market anak agak agak terlalu risky berasiko tapi kita coba dengan bbt yang mungkin masih bisa dipakai sama anak SMP SMA iya gitu jadi kita efisien kan gak ada dead stock gitu terus dari segi apa variasi produknya gitu-gitu dari kerjasama kayaknya ada apa sendal atau sepatu yang pakai aksesoris di 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 produknya jadi kita kerjasamanya di aksesorisnya dulu rather than di produknya jadi kita melengkapi benar kita define head to toe brandnya apa terus kita cari aja kita kerjasamanya dan kita cari premisnya karena mulai dengan premisnya dulu karena what's in need for customer kan sebenernya iya 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 karena kalau kita menerang sesuatu tapi konsumennya gak butuh bisa jadi gak di pick up sama konsumen kan gitu at the end of the day itu itu lagi back again supply demand ya jatuhnya demandnya seperti apa yang dibutuhkan sama customer atau yang dibutuhkan sama pendengar itu apa gitu kalau dari point of view musisi kita tanya end goal nya dulu jadi ketika kita ngobrol awal sama musisi end goal nya mau apa kan musisi itu beda-beda ya finish line nya iya ada yang mau bermusik hanya untuk eksistensi di komunitasnya ada yang bermusik hanya untuk beli rumah ada musisi yang untuk go international nah itu kita lihat dulu dia mau kemana baru kita bantu develop karena kan kalau enggak sama juga kita maksa dia ke arah yang dia belum tentu mau juga kan iya bener makanya kita bener-bener encourage musisinya untuk ngerti bisnisnya juga ngerti ininya karena kalau enggak potensi loophole nya tuh banyak gitu loh karena musisi semakin tidak mau belajar bisnisnya iya ada potensi dia akan beda jalan juga sama kita gitu oke iya dan lebih susah kan untuk eh ini tujuannya kadang itu industri musik itu gak ngomongin sprint ngomongin maraton kan bukan seberapa cepat tapi seberapa jauh kita bisa jalan gitu bener dan gimana caranya kita sustain sekali lagi kan iya gimana caranya ini bisa menjadi sebuah karir dan bukan cuman you know one of one of aja gitu kan iya wah gila tapi kalau ngomongin end goal barusan berarti end goal nya apa mas? one of the best in Asia one of the best in Asia iya that means as in music as in artist what is it? eh produk kita oke produknya iya 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 bisa jadi karena gini balik lagi entry product kan kita emangnya kita kayak produk musik gitu emang sebagai matrik utamanya nah disitu kita bikin turunannya kan karena entry point orang misalnya contoh deh kayak di musik tuh merchandise kalau pakai kaos lomba sihir harus tau 3 lagu lomba sihir gak juga gitu karena buat kita entry point orang tau lomba sihir bisa jadi dari suka kaosnya dulu gitu ada salah satu kita brand kita SDY sempet jualan di salah satu event hits fashion lah anak muda lah oke di Jakarta gitu dan 80% gak ngerti saniter pembelinya hmmm dan kita good business loh maksudnya kita revenue nya gede loh disitu di event itu jadi mereka suka sama desainnya mereka suka sama produknya itu sendiri iya dan itu mungkin entry pointnya oh ini kayaknya gue belum pernah denger nih gue dengernya di spotify kayak gitu iya 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 karena kan akhirnya memperbanyak sumber kan kalau mesehi sih bilang eh kalau tau kalau mau pakai kaos harus tau 3 lagu dulu berarti kan memperkecil market market iya sama aja kayak gue jualan nasi uduk misalnya kalau mau beli nasi uduk gua lu harus pernah lihat video youtube gue 2 kali 3 kali iya kan orang yang tadinya lapar mau beli nasi uduk iya berpikir ulang dong iya kan bersulit diri sendiri sebenarnya bener bener So ya udah dibuka aja, buka jalan aja Itu kan juga membuka jalan buat kita Misalnya kalau boleh sebut merek gitu Fans misalnya Emang yang beli 90% skateboard Bukan skateboarder juga gitu Iya bener Kita juga beli ya fashion aja gitu Enak aja dipake gitu Kasih ada zamannya orang pake fans Mungkin oli kali bisa kali oli gitu Iya kan Ya nanti serius kayak gitu kan So disitu Ini terlalu banyak sih Yang udah kita dapetin hari ini Daging, daging Banyak nih Aduh, gue aja pusing Bentar ya nih Kita ngopi dulu Juga sekali ya Oke Mas, kalau tadi kita udah ngomongin saniternya sendiri Kita udah ngomongin tentang pekerjaannya Tapi last part ini gue pengen ngomongin tentang Mas Kuku nih Kalau menurut lo jadi Menjadi seorang entrepreneur Atau pengusaha di dunia musik Berarti kita butuh apa nih pertama-tama? Gigi aja sih Gigi Ini pantang menyerahkannya susah banget Maksudnya kalau dibilang Satu, kalau orang bilang kayak Mau justru bikin label lagi sanita lagi Ogah gue gak mau banget Karena problemnya banyak itu gitu Karena kan di awal gue modal nekat kan Oh gue suka musik, passion Akhirnya baru ketahuan Dan problemnya dimana aja Ada tipe pebisnis yang Ah gue mau masuk industri yang Udah keliatan profit marginnya paling gede lah gitu Iya kan? Udah belum market lah gitu Kalau gue gak passion dulu-duluan Baru gue bedah tuh Satu Satu Yang kedua Gigi dan banyak network aja Dan jangan malu untuk bertanya Karena gue belajar banyak tuh dari YouTube dan Google Banyak gue belajar soal musik publishing Itu yang akhirnya gue nge-trigger gue Untuk di MusicCon itu Bikin kayak digital library Untuk gue menerima donasi Tesis, riset Apapun jurnal tentang industri musik Akhirnya bisa diakses lagi oleh publik Karena kayak anak muda sekarang Mau belajar Sistem royalti Indonesia Belum tentu muncul di Google Iya betul Ada dokumennya gitu Nah dengan network yang gue punya Mungkin orang-orang gak sadar Bahwa sanitar tuh positioningnya Bisa main ke community Bisa main ke major Jadi kita bikin akses gitu Atas bawah kiri kanan Kiri sekana Karena industri Atas major label Bawah independen Dan sanitar tuh bisa sangat fleksibel Bermain di 4 akses itu gitu Iya Dan gak banyak orang punya Banyak company yang punya privilege Kayak sanitar kan Kita punya Oh ada problem dengan Publishers Publishers gitu Kita tau Nanya ke siapa Gak macem Dan kalaupun ada musisi yang mau nanya Ya gue buka Buka sekalian Bahkan bisnis modelnya mau Apa Gue gak sampe laporan keuangan Sistem bagaimana ngambil revenue Segala macemnya Gue buka Karena Gue bukannya gimana Tapi ada Harusnya orang bisa belajar dari study case Study case Bisa jadi study case gue gak berhasil Cuman dari study case gue Orang bisa menyempurnakan Untuk study case berikutnya Yang lebih baik kan Sebenernya Bener Jadi gue sangat open terhadap Sistem bisnis model gue juga Merchandise yang gue lakukan Apa segala macam Karena balik lagi Gue ngeliatnya dari insight duluan Jadi Curiousity Ya harus Penasaran terus sih Karena kalau gue Gak ada jawaban pasti Di industri musik Indonesia Terus sama gigi juga Kayak Pasti banyak yang Karena buat gue Ketinggalan janin sanitar Semua Banyak orang bilang Salah Karena yang gue lakukan kan Cukup aneh gitu Tapi gue selalu berpikir Make sense gak ya Logis gak ya Kayak Salah satu contoh Plan yang gue lakuin Adalah di merchandise Gue tuh suka banget main game Dan gue sangat amazed Gimana orang Dengan sistem yang sama Download game itu gratis Akhirnya orang bisa In-app purchase Ya kan musik Somehow orang tau discovernya Dari platform yang gratis Akhirnya kita Maksa orang untuk bisa Convert passion jadi purchase Beli tiketnya Beli merchandisenya Segala macemnya Nah somehow gue berpikir Kenapa gak merchandise Kalau beli Yang item Harus dua kali datang Baru ke unlock Beli yang Itu kan gamification Kayak lu Bisa skin di game Bener-bener Semacam itu yang lagi Kita design juga Di SDI Ada part gamificationnya Yang bisa orang Lakuin Dan itu kan belajar dari Industri game Ada yang belajar dari Industri film Kayak tadi business model Jadi gak pernah gue Close minded bahwa Industri musik itu harus Kayak Industri musik gitu Karena buat gue Industri Gue percaya bahwa Ini industri konten Kebetulan Satu produk gue adalah Musik Jadi ada beberapa hal Yang harus gue accelerate Dari industri lain dulu Untuk akhirnya masuk ke Musiknya gitu Wah gila sih Ini Bisa bikin kelas Satu semester Kayaknya mas Dong yang sebelum tidur Ini Kalau buat Lo yang mau jadi musisi Mau masuk ke Dunia musik Industri Ini kayaknya Banyak banget tadi Insight-insightnya Dikasih sama mas kuku Terima kasih banyak Udah mau sharing-sharing Sama kita Last one mungkin Kata-kata untuk Teman-teman yang lagi Menonton Opal Gangs Mungkin sekarang lagi Mau masuk ke industri Dimana mereka harus Bermulai Kejar terus apa yang lu cari Selalu dari situ Karena kayak Ya balik lagi gue Goal gue secara Bisnis adalah Secara sanitar One of the best in Asia Salah satu goalnya Sebagai sanitar adalah Gue pengen jadi perusahaan publik Jadi dimana nanti Teman-teman di industri musik Kan industri musik itu Foundasinya itu Part timer ya Ya bener Ya kan Bener Mereka selalu nyari Potensi ngamen Side job Apa segala macem Bahkan banyak yang masih ngantor Terus malamnya Ngamen lagi Bukti bahwa belum jadi industri sebenarnya Ya kan Berarti make sense kan Bener Nah makanya gue Pengen jadi perusahaan publik Jadi employee Atau beberapa artis gue Bisa punya stock option Akhirnya Sesederhana mereka punya Potensi dividen Dari tiap tahunnya Dari bisnis sanitar Gue pengen mulai dari Close family gue Bisa loh industri musik Itu bisa jadi Source income Yang bisa jadi pegangan juga Di kedepannya gitu IPO lah ya berarti Ini sanitar Perusahaan publik jadi aja Jadi IPO Udah ada belum sih sebelumnya Perusahaan musik Indonesia Belum ada yang IPO So Kalau misalnya Sanitar bisa mencapai Ini jiranya dalam waktu Satu dua tiga empat tahun Mungkin Kita punya milestone sendiri sih Oke Adalah Ya adalah ya Tapi Terima kasih sekali lagi mas kuku Terima kasih CEO dari Sanitar Betul Betul